Baiklah adik-adik Disini kakak akan menjelaskan tentang Pembagian Nanti kakak akan membagi ini secara Porogabit karena ada pertanyaan Dari salah satu teman kita Bertanya Bagaimana cara mengerjakan ini Dengan cara porogabit ya tentunya 119.232 Dibagi 21 Bagaimana caranya Langkah pertama yang Mudah untuk kita Mengerjakan itu Ini kalau bentuk pembagiannya seperti ini Kita tulis disini 119.232 Dibagi dengan 21 Kita membuat Perkalian 21 dulu 21 Kalau dikali 1 Tentunya hasilnya 21 Kalau 21 dikali 2 Berarti ini tambah 21 Berarti 42 Kalau 21 dikali 3 Ini ditambah aja Ditambah 21 Berarti ini Ini 63 Dikali 4 Dikali 4 Ditambah 21 Berarti Ditambah 1 Ditambah 4 Ditambah 2 Berarti 8 84 21 dikali 5 1 x 5 1 x 5 itu 5 2 x 5 itu 5 2 x 5 itu 10 105 21 Dikali 6 6 x 1 6 x 1 6 2 x 1 21 x 7 21 x 8 1 x 8 8 2 x 8 16 21 x 9 1 x 9 9 2 x 9 18 18 189 Terus Langkah yang kita kerjakan yaitu 1 dibagi 21 1 ini Dibagi 21 Karena tidak mencukupi Karena 1 kurang dari 21 Maka Kita ngambil Puluhannya 2 angka Yaitu 11 nya 11 dibagi 21 11 dibagi 21 Masih kurang Karena 11 itu lebih kecil dari 21 Saya ulang lagi 1 dulu Ini 1 depan ini Dibagi 21 Karena tidak mencukupi Maka diambil 1 yang di belakangnya Berarti 11 11 dibagi 21 Karena 11 ini kurang dari 21 Maka ambil lagi di belakangnya Berarti 119 Dibagi 21 119 bagi 21 Kita lihat Yang 119 Ini ada 105 Di sini ada 126 Nah lihat 119 itu diatasnya 105 Tapi di bawahnya 126 Tapi di bawahnya 126 Artinya dapatnya cuma 5 disini Nih dapatnya disini 105 Kenapa? Kalau dapat 6 126 ini kurang Dapat yang 5 Yaitu ini 105 Berarti Kita tulis disini Hasilnya adalah 5 Kemudian disini Kita tulis 5 Dikali 21 Itu hasilnya adalah 105 Begini Kemudian kita kurangi 9 Dikurangi 5 Itu 4 1 Dikurangi 5 Eh 1 dikurangi 0 1 1 kurangi 1 0 Habis Sudah 14 14 14 Tentu Kalau dibagi 21 Kurang 2 ini turun 142 142 142 142 Saya ulangi Maaf 142 Dibagi 21 Kita lihat lagi Disini yang 142 Ada 105 126 147 Ini 142 147 Berarti lebih Berarti sini Berarti dapatnya Cuma 6 Yang sini 6 Kok 6 Kok enggak 7 7 kok itu kurang Ini 142 Ini 147 Berarti Dapatnya Cuma 6 Berarti disini Kita tulis 6 Nih Kemudian kita tulis disini 6 Dikali 21 Hasilnya Adalah Ini 126 Kita kurangi lagi 2 dikurangi 6 Tidak bisa Kita pinjam depannya Jadi 12 Kurangi 6 6 Ini Karena dipinjam Belakangnya Masih 3 3 kurangi 2 Itu masih 1 1 kurangi 1 Habis 16 16 Tentu lagi Tidak bisa dibagi Dengan 21 kurang 16 Ini Kemudian Ini ketambahan Satu angka Turun Diganya ini Turun Disini Jadi ini Turun Begini Oke 163 Dibagi 21 Kita lihat disini Yang Mendekati 163 126 147 168 Disini 168 Itu lebih besar Dari ini Berarti Tidak sampai dapat 8 Berarti hasilnya Cuma 7 Disini Berarti Sini Dapat 7 Terus Kita kalikan Disini 7 Dikali 21 Hasilnya Adalah Ini 147 Kita kurangi 3 Kurangi 7 Tidak bisa 13 Kurangi 7 6 Minimasi 5 5 Kurangi 4 1 16 Ini Habis Kemudian Turun lagi Yang terakhir Angkanya 2 162 162 Ini yang Mendekati 162 Ini 168 Kurang Oh 7 lagi Berarti Dapat Sini Lagi Dapat 7 Berarti Disini Kita Tulis 7 Kemudian Kita Kalikan Disini 7 Kali 21 Hasilnya Adalah 147 Sama Kayak Ini 147 Kita Kurangi 2 Kurangi 7 Tidak Bisa 12 Kurangi 7 Itu Dapat 5 Ini Karena Diambil 1 Masih 5 5 Kurangi 4 1 1 1 1 Habis Kalau Sampai Sini Berarti Ini Adalah Hasil Baginya 5677 Ini Sisanya Kalau Mau Pakai Sisa 5677 Hasil Bagi Ini Sisanya Ini Sisa Saya Tulis Disini Ini Namanya Sisa Pembagian Ini Namanya Hasilnya Hasilnya Itu Ini Ini Sisanya Kalau Dijadikan Desimal Gimana Atau Koma Koma Gimana Bisa Disini Kita Tambah Nol Karena Sudah Tidak Ada Angka Lagi Tambah Nol Disini Kita Kasih Koma Begitu Desimal Saya Ulang Lagi Ini Kan Sisa Gini Kalau Misalkan Kita Menjadikan Desimal Berarti Sini Kita Kasih Nol Karena Tidak Ada Angkanya Disini Berarti Nol Disini Kita Kasih Koma Begitu Terus Gimana Kita Bagi Lagi 150 Dibagi 21 Mana 150 105 147 168 Disini Lagi Karena 168 Lebih Besar Berarti Kurang 147 Disini Dapat 7 Lagi Begini Kemudian Disini Kita Kalikan 7 Kali 21 Sama Dengan 147 Kita Kurangi Lagi 0 Kurangi 7 Tidak Bisa 10 Kurangi 7 3 Ini Masih 4 4 Kurangi 4 0 Sudah Habis 3 3 Dibagi 21 Tidak Bisa Kita Tambah 0 Lagi Apa Perlu Koma Tidak Bisa Sudah Sudah Tidak Usah Pake Koma Karena Disini Sudah Ada Komanya Berarti Langsung Kita Tambah 0 30 30 Bagi 21 Disini Hanya Dapat 1 Kita Taruh Disini Dapat 1 Kemudian Kita Kalikan 1 Tidak 20 21 Disini Kita Kurangi 9 0 Kurangi 1 Tidak Bisa 10 Kurangi 1 9 2 Kurangi 2 Habis 9 Kemudian Kemudian Kita Tambah 0 Lagi 90 Kita Cek 90 Ini Ada 105 Berarti 84 Berarti Dapatnya Cuma 4 Disini Kita Tulis 4 Disini Kita Kalikan 4 Dikali 21 Sama Dengan Disini Ada 84 Sisanya Disini Adalah 6 0 Kurangi 4 Tidak Bisa Kemudian 10 Kurangi 4 6 9 Kurangi 8 6 Ini Jadi Hasilnya Adalah 5677 714 Kalau Mau Dibulatkan Saya Tulis Disini Jadi Disini Hasilnya Adalah 5677 714 Kalau Mau Dibulatkan Berarti Menjadi 5677 7 Begini Ini Adalah Hasil Baginya Begitu Caranya Jika Ada Pertanyaan Lain Tentang Materi Matematika Apapun Entah Itu SD SMP SMA Silahkan Ditanyakan Nanti Saya Bahaskan Semoga Bermanfaat Terima Kasih Bermanfaat